Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas Perkalian dan pembagian Pecahan campuran dengan pecahan biasa Nah disini saya telah membuat Dua soal-soal perkalian Dan dua soal-soal Pembagian Langsung saja saya bahas Agar lebih jelasnya Soal nomor 1 soalnya apa 5 3 per 8 Dikali 5 per 6 Nah untuk mengerjakan soal seperti ini Berarti kita harus merubah dulu pecahan Campurannya ini menjadi pecahan Biasa terlebih dahulu 5 kali 8 Itu 40 40 tambah 3 itu 43 Per 8 Dikali 5 per 6 Nah kalau sudah seperti ini Berarti tinggal kita kalikan dengan sekawannya 43 dikali 5 Dan 8 dikali 6 43 dikali 5 8 dikali 6 43 dikali 5 Yaitu 200 Di 215 Setelah saya hitung-hitung Per 8 kali 6 Yaitu 48 Nah karena disini Pembilangnya itu lebih besar Lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 4 Per 48 48 kali 4 Yaitu 198 Berarti sisanya itu 23 Jadi jawaban nomor 1 adalah 4 23 per 48 Lanjut ke soal nomor 2 Soal nomor 2 itu apa? 5 2 per 7 Dikali 3 Per 4 Sama Pecahan campurannya ini Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 7 kali 5 Yaitu 35 35 tambah 2 Yaitu 37 Per 7 Dikali 3 Per 4 Nah Tinggal kita kalikan dengan sekawannya Kita jabarkan 37 dikali 3 Dan 7 Dan 7 dikali 4 37 kali 3 Yaitu 111 Per 7 kali 4 Yaitu 28 Nah karena disini Pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan Campuran Dapat 3 Per 28 28 kali 3 Yaitu 84 Berarti sisanya itu 27 Jadi jawabannya nomor 2 adalah 3 27 Per 28 Lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 itu apa? 5 4 per 6 Dibagi 2 Per 5 Sama Kita ubah Pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa 5 kali 6 Yaitu 30 30 tambah 4 Yaitu 34 Per 6 Dibagi 2 Per 5 Nah Karena disini Pembagian Berarti pengerjaannya itu berbeda Teman-teman Yaitu 34 Kita tulis seperti biasa 34 per 6 Terus tanda baginya ini Kita ubah jadi tanda perkalian Dengan syarat Yang ada di belakangnya ini Kita balik Yang tadi 2 per 5 Menjadi 5 Per 2 Tinggal kita kalikan dengan sekawannya 34 dikali 5 Yaitu 170 Per 6 kali 2 Yaitu 12 Nah Karena disini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Mendapat 14 Per 12 12 kali 14 Yaitu 168 Berarti sisanya Yaitu 2 Nah Jadi jawaban nomor 3 adalah 14 2 per 12 Kita lanjut ke soal nomor 4 Soal nomor 4 itu apa? 3 2 per 10 Dibagi 2 Per 3 Sama Kita ubah pecahan Sama Kita ubah pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Nah 10 kali 3 30 30 tambah 2 Yaitu 32 Per 10 Dibagi 2 Per 3 Nah Nah Sama Pengerjaannya Kayak soal nomor 3 Nah 32 Kita tulis seperti biasa 32 per 10 Nah terus tanda baginya ini kita ubah jadi tanda perkalian Dengan syarat yang dari belakangnya ini kita balik Nah tadi 2 per 3 menjadi 3 per 2 Tinggal kita kalikan dengan sekawannya 32 32 kali 3 Yaitu 96 Per 10 kali 2 Yaitu 20 Nah karena disini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran 4 Per 20 20 kali 4 yaitu 80 Berarti sisanya 16 Nah jadi jawaban nomor 4 adalah 4 16 per 20 Nah itulah caranya Kita menentukan Perkalian Dan pembagian pecahan campuran Dengan pecahan biasa Cukup mudah bukan? Nah sekian dan terima kasih Bila suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share dan di subscribe Dan jika ada pertanyaan teman-teman Misa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawah Kepala